Intro Hadir kembali di vlog Vivo DIRVOS Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Hati-hati jika serbuk asbest terhirup masuk ke dalam tubuh bisa menimbulkan kanker paru-paru Dampak bahaya dari menghirup serat asbest tidak bisa dilihat dalam jangka waktu singkat Terkadang gejala penyakit ini baru muncul dalam waktu 20-30 tahun setelah terpapar serat asbest pertama kalinya Saya membeli rumah yang atapnya masih terbuat dari asbest Takut juga dong kena kanker paru-paru Di Belanda tidak boleh membongkar sembarangan asbest atau membuang asbest sembarangan Terlihat di video ini saat mereka membongkar atap asbest rumah saya Dilengkapi dengan baju pengaman seluruh tubuhnya tertutup oleh pakaian khusus anti-asbest Lengkap dengan sarung tangan dan masker wajah yang dilengkapi dengan selang oksigen Saya melihat cara kerja mereka dalam penanganan dan pembuangan lembaran asbest dan serpihan asbest benar-benar profesional Serat asbest yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru bisa menyebabkan asbestosis Atau timbulnya jaringan parut di paru-paru Kanker paru-paru dan mesotelioma Yaitu kanker ganas yang menyerang selaput mesotelium Jika serat asbest dalam bentuk yang stabil seperti lembaran dan kondisinya masih baik Maka resiko kesehatan kecil Namun jika lembaran tersebut sudah ada yang rusak, berlubang, salah dalam penggunaannya Maka bisa menimbulkan resiko yang lebih tinggi untuk kesehatan Jadi hindari dan jauhi asbest Biasanya serat asbest bisa menimbulkan resiko kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui cara inhalasi Jumlah kecil serat asbest di udara yang dihirup seseorang saat bernafas tidak akan menimbulkan rasa sakit Hintuhang asbest dilarang masuk asbest Mereka juga membuat batas seperti polis lain 3 meter dari keliling lokasi pembongkaran Tidak boleh ada yang lewat Mereka juga dengan teliti memunguti serpihan-serpihan sampai yang segede jarum dikumpulkan dimasukkan ke dalam plastik khusus Sampai benar-benar bersih tidak boleh ada yang tersisar Itulah protokol-protokol pembuangan asbest di Belanda Mungkin juga masih banyak protokol yang lain Tapi ini yang saya saksikan sendiri saat saya membuang atau membongkar asbest di rumah saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.